Polisi menggelar rekonstruksi kasus anak membunuh bapaknya di Pesawaran Lampung. Pelaku mereka ya, seolah-olah sang bapak bunuh diri. Rekonstruksi dilakukan di lokasi pembunuhan di desa Kedongdong, Pesawaran Lampung. 21 adegan diperagakan tersangka Ubay. Pembunuhan berawal dari pertengkaran antara Ubay dan bapaknya Yamin. Yamin kesal karena uang yang dititipkan kepada Ubay habis. Ubay lalu memukul kepala Yamin yang mengakibatkan Yamin meninggal dunia. Ubay kemudian merekayasa seolah bapaknya bunuh diri. Kasus ini terjadi pada 26 September lalu. Tersangka atas nama Ubay bin Muhammad Yamin, telah kita lakukan rekonstruksi, telah menghilangkan nyawa almarhum Muhammad Yamin yang adalah orang tuanya sendiri. Dengan cara memukul bagian kepala, kemudian menggantungnya seolah-olah itu adalah proses gantung diri. Baik, jadi motifnya setelah kita lakukan serangkai dan pemeriksaan oleh penyidik, maka tersangka mengakui dia sakit hati dan kecewat dengan orang tuanya, di mana orang tuanya telah menitipkan sejumlah uang kepada tersangka, namun uang itu dihabiskan untuk kehidupannya sehari-hari. Dalam rekonstruksi, polisi juga menghadirkan empat orang saksi. Dari pesawaran Lampung, Pujiansyah, Nanang TV One mengabarkan.